Ananta Wahana selaku bacalon DPDRI Dapil, Banten, Silaturahmi ke Suku Badui pada Kamis 25 Mei 2023. Ananta mengunjungi tanah leluhur Suku Badui di Desa Kanekes Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak Provinsi, Banten. Ananta mengatakan bahwa bersilaturahmi kepada Suku Badui memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui serta belajar kondisi dari kearifan lokal yang hakiki karena ia ingin menjadi satu kesatuan dari leluhur Banten. Lebih lanjut, Ananta menjelaskan bahwa keinginan itu merupakan panggilan hati sebab separuh hidupnya sudah dihabiskan menjadi perwakilan rakyat. Walaupun begitu, Ananta merasa jika jabatan wakil rakyat berkali-kali itu baru bisa memberikan manfaat di wilayah daerah pemilihan saja. Sehingga untuk lebih memberikan manfaat lebih luas lagi di ranah jawara. Pada pemilu 2024 nanti, Ananta maju menjadi bakal calon anggota DPDRI mewakili rakyat Banten. Ananta juga menjelaskan kombinasi belangkon bermotif batik Suku Badui yang identik dengan dirinya. Belangkon itu bisa sebagai pernyataan nasionalis dan kecintaannya pada daerahnya, Banten. Menurut Ananta, belangkon adalah lambang pergerakan antar saudara pada zaman kolonial yang dipakai oleh para tokoh. Seperti Cokro Aminoto, Soekarno, Jendral Sudirman, Ignatius Joseph, Kasimohendro Wahyono, dan lain sebagainya. Sementara motif batik Hariang adalah cirika Suku Asli Banten, Suku Badui. Diketahui dalam pertemuan, Ananta disambut meriah oleh Jaro Pemerintah dan Masyarakat Adat Badui. Ananta diberi hidangan kopi keripik buatan UMKM Masyarakat Badui dan buah hasil panen durian. Sementara itu, Jaro Pemerintah Masyarakat Badui, Sa'ijah, mengatakan dirinya menerima niatan baik dari Ananta. Tapi ia sepenuhnya menyerahkan niat Ananta kepada masyarakat agar Suku Badui tetap tertib, aman, dan selalu menjaga kelestarian alamnya. Kepala Desa Kanekes itu berpesan kepada Ananta agar menjadi perwakilan yang bersih dan mampu menahan hawa nafsu, jangan sampai korupsi. Pada sesi dialog terbuka, beberapa masyarakat adat Badui menyampaikan aspirasinya, seperti terkait kemajuan UMKM atau pengrajin termasuk menjaga kelestarian Desa Kanekes Suku Badui. Terima kasih telah menonton!